assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimeng oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk mengatasi masalah lupa password Nah jadi kalau kalian pengen login ke akun lono kalian tapi kalian itu terkendala dengan lupa password atau lupa sandi Nah kalau nengaja kalian enggak usah panik karena disini saya sudah mengetahui cara untuk mengatasi masalah ini teman-teman ya Nah jadi caranya cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi lunonya Nah kalian buka kalau kan sudah membuka aplikasi luno kalian tinggal pilih aja bagian pojok kanan bawah teman-teman ya Nah di sini ada profil ya Nah di sini ada masuk kalian klik Nah langsung aja kalian klik masuk di sini langsung aja kalian masukin email kalian karena di sini kita itu cuma lupa password jadi di sini saya anggapkan tuh hafal dengan emailnya teman-teman ya di sini saya mau masukin dulu akun tombolnits Nah langsung aja kita klik next di sini Nah langsung aja klik pemulihan password karena kita itu lupa password teman-teman ya Nah kita klik aja pemulihan password Nah pemulihan akun klik aja berikutnya disini langsung aja kalian masukin aja email kalian temen-temen ya Nah langsung aja klik berikutnya terus tinggal masukin aja kode empat dikit yang dikirimkan ke email kita ya Nah tinggal kita cek aja disini dan disini kotanya itu 4588 tinggal kita masukin aja 4588 Nah disini kita bakalan disuruh memasukkan ubah password tinggal kita masukin aja Nah disini silahkan buat password baru yang lebih aman teman-teman ya Nah jadi kita bakalan disuruh memasukkan password baru kita nggak perlu masukin password lama kita Nah kalau sudah kalian masukin disini ini langsung aja kalian klik berikutnya teman-teman ya Nah anda telah mengubah password anda tinggal kalian klik aja disini saya mengerti dan kita sudah mengubah password kita di akun luno kita teman-teman ya Nah kita sudah bisa login lagi ke akun kita dengan cara kita masuk aja disini Nah kita juga mendapatkan SMS your password haspice chain Nah tinggal kita masuk aja dengan cara kita klik next berani tinggal kita kita masukin aja password baru kita teman-teman ya yang barusan kita masukin tadi nah kalau sudah kalian masukin langsung aja kalian klik disini next nah luluh Hai Nah kalian bakalan bisa masuk lagi ke akun kalian temen-temen ya Nah jadi caranya cukup simple kalian bisa ikutin aja step by stepnya kalau kayak masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke temen-temen gitu aja tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like subscribe by see you next video you you you